Welcome back to my channel, kembali lagi bareng Gali Kali ini di depan Gali ada 1 unit X17 Alpha Nah bagi teman-teman yang ada keperluan unit Alpha yang satu ini Teman-teman bisa melakukan pembelian cash ataupun kredit ke Gali Untuk cover area nya, Gali cover Jabodetabek dan juga Serang dan juga Sianjer Nah untuk pembelian cash sendiri, Gali cover seluruh Indonesia Sebelum itu semua kita bakal review untuk exterior, interior bagi teman-teman yang belum tau Unit XL7 terbaru yang tipe Alpha ya teman-teman Nanti Gali bakal jelasin juga masalah harga dan juga promo di akhir video ya Baik kita mulai dari tampilan depannya dulu teman-teman Untuk tampilan depannya ini teman-teman bisa lihat secara detail Lampunya udah LED ya, udah dilengkapin dengan DRL Dan scene nya itu tuh masih pake boham biasa Kita turun ke bawah, udah dilengkapi lampu kabut juga Jadi mobil SUV yang satu ini udah keren banget dari segi lampunya teman-teman Untuk grill nya sendiri, yang Alpha itu tuh full black ya teman-teman Jadi yang ada chrome chrome nya itu tuh XL7 Alpha yang lama teman-teman Dan teman-teman bisa dapet juga di XL7 JETA nya teman-teman Untuk opsi warnanya teman-teman, disini opsi warna itu tuh untuk XL7 itu tuh ada one tone dan juga two tone color Nah disitu ada selisih harga teman-teman Jadi teman-teman bisa pilih yang one tone ataupun yang two tone color teman-teman Nah kita lihat dari tampilan sampingnya nih Ini tampilan samping secara keseluruhan Ini udah complete juga Ada overpender di bagian sampingnya teman-teman bisa lihat Ini overpender ini nambah keren lagi unit Suzuki yang satu ini Dan di bagian bawahnya itu tuh overpender nya nyambung ke belakang ya Jadi makin keren lagi nih Untuk ukuran pelaknya teman-teman yang belum tahu Ukuran pelaknya itu tuh teman-teman ini ukuran bannya itu tuh ukuran 195 per 60 untuk ringnya sendiri Ring 16 ini udah pake pelak racing ya teman-teman Nah untuk sistem penggeraknya sendiri kita pake sistem penggerak roda depan teman-teman Untuk XL7 Alpha yang satu ini, ini udah dilengkapin dengan hybrid teman-teman Ini mesinnya pake mesin 1500 cc Untuk unit XL7 yang lama Cuma udah dilengkapin dengan hybrid Makanya jadi makin keren dan juga api ya teman-teman Ini untuk spionnya teman-teman gak usah khawatir Ini udah retract portable mirror dan juga udah dilengkapin dengan tambahan sen ya Untuk bonusnya itu tuh udah lengkap banget Disini udah dipasangin kalang air dan juga kaca film Itu tuh udah free teman-teman Jangan lupa di atasnya XL7 yang satu ini yang Alpha Itu tuh udah dilengkapin dengan roof rail ya Jadi udah paket yang paling komple teman-teman Kita lihat bagian belakangnya Ini untuk tampilan belakangnya secara keseluruhan teman-teman Disini teman-teman bisa lihat dari atas Udah dilengkapin dengan spoiler Defoger ataupun anti kabut Wiper dan juga disini ada logo hybridnya teman-teman Logo hybrid disini ini hanya tersedia di tipe beta dan juga Alpha aja Untuk Jetta itu tuh masih belum non-hybrid ya teman-teman Disini ada logo Alpha XL7 Alpha yang terpasang Di XL7 yang satu ini Itu tuh yang tipe Alpha saja Disini opsinya sendiri teman-teman bisa pakai kamera mundur Dan juga ada deskamp ya ataupun emirernya teman-teman Disini untuk sistem keamanannya Itu tuh sistem keamanannya udah pakai Dua titik sensor mundur Jadi makin aman banget bila teman-teman berkendara Ataupun punya unit XL7 yang satu ini Disini juga makin keren dengan under spoiler Yang kelihatan koko dan juga gagah ya teman-teman Jadi nggak salah pilih kalau beli XL7 Alpha yang satu ini Kita masuk ke bagian interiornya teman-teman Ini untuk interiornya sendiri teman-teman Disini udah start stop engine teman-teman Jadi nggak usah khawatir Kita mesinnya udah pakai start stop engine Untuk tipe beta dan juga Alpha Disini ada kontrol beberapa kontrol Yaitu alarm parking ABS Udah gitu ada kontrol buat naik turunin lampu Naik turunkan lampu teman-teman Dan juga disini ada logo A nih teman-teman Ini buat engine start stop yang bila mana teman-teman macet Itu bisa hidup kembali secara otomatis Ataupun teman-teman bisa opsi dimanualkan saja teman-teman Disini udah dilengkapin di setirnya sendiri Udah khusus kontrol teman-teman Dan ada mode untuk kontrol head unit Disini juga ada kontrol untuk telepon Dan untuk setirnya sendiri ini udah naik turun ya teman-teman Jadi udah cakep banget untuk XL7 Alpha yang satu ini Untuk persalonan Disini udah dilengkapin dengan Twitter juga teman-teman Nggak usah khawatir Jadi suaranya lebih oke ya untuk XL7 yang satu ini Dan di bagian bawah ada salon tambahan juga nih teman-teman Disini lengkap banget teman-teman Banyak konsol box buat naro-naro Barang-barang teman-teman Bisa ditaruh di pintu juga Jadi tambahan konsol-konsol box Untuk kursinya sendiri ini kombinasi teman-teman Kombinasi kulit dan juga pibrik Cuma overall ini udah cakep banget teman-teman Jadi nggak usah tambah-tambah lagi Sarung jok ya Soalnya udah cakep Ini yang kalian sebutin tadi Ini bisa nge-record ya teman-teman Depan belakang yang disebut emirat Ataupun bagi teman-teman yang biasa pake deskamp Itu tuh nggak usah khawatir Disini udah disediain deskampnya Langsung bawaannya Jadi original ya Disini untuk transmisinya sendiri Jadi transmisinya teman-teman bisa milih transmisi otomatik Ataupun manual teman-teman Jadi mana yang teman-teman suka Itu tuh kita udah sediain Moto tone color Ataupun one color kita tuh ada Nih untuk head unitnya teman-teman Head unitnya ini pake 8 inch ya Disini juga untuk kontrol AC nya udah oke Udah auto celemat Dan temanya sendiri Ini untuk dashboardnya sendiri Ada kombinasi silver dan juga web panelnya teman-teman Jadi makin keren XL7 Alpha yang satu ini Ini kalian bakal tunjukkan interior keseluruhan bagian depannya Nah kita masuk ke interior baris keduanya ya Ini untuk interior baris keduanya teman-teman Disini teman-teman disubuhi dengan Tampilan yang cukup menarik ya teman-teman Disini ada kombinasi warna Bawahnya black atasnya white dan juga disini luas banget Buat teman-teman yang suka kapasitasnya banyak ya teman-teman Disini juga banyak console box ataupun lot buat ngecas Jadi teman-teman gak usah khawatir rebutan ya Sama yang lain Tiap bagian ataupun tiap baris itu tuh disediakan lot untuk casan juga ya teman-teman Disitu ada tambahan salon juga Jadi makin oke deh kalo dengerin musik pake XL7 yang satu ini Disini kita lihat baris ketiganya Ini untuk baris ketiganya teman-teman bisa lihat secara keseluruhan Untuk baris ketiganya sendiri disini cukup luas ya teman-teman Jadi teman-teman gak usah khawatir disini baris ketiga cukup luas Dan juga ada tambahan buat naro minuman gitu tuh Console box console box di bagian belakang dan juga ada tambahan lot buat ngecas di bagian baris ketiga itu tuh ada juga Disini untuk keamanannya sendiri teman-teman Di baris ketiga juga udah ada tambahan buat sabuk pengamannya ya teman-teman Jadi aman banget ya Disini juga untuk headroomnya Gak usah khawatir XL7 ini tuh mikirin banget untuk headroomnya Itu tuh lebih tinggi Dan gak usah khawatir tentang kekedapan Ini mobil udah kedap banget buat standar Di Indonesia ini udah kedap banget teman-teman Jadi alangkah baiknya teman-teman nyobain dulu test drive Nah yang mau nyobain test drive silahkan hubungi kontak yang kalian sediain di samping video ataupun di link deskripsi ya teman-teman Itu free ya jadi gak tanpa dipungut biaya apun Kita lihat baris ketiganya Untuk baris ketiganya sendiri teman-teman bisa lihat ini banyak space yang masih luas di bagian belakangnya Ini estimasi dua koper itu tuh bisa include ataupun bisa masuk dan juga gak usah khawatir Untuk kursi baris ketiga ini bisa sama rata ya Jadi bagi teman-teman Itu tuh yang punya anak-anak ataupun anak kecil ataupun pengen bawa barang-barang lebih banyak Bisa diluruskan aja dan ini rata Ataupun naruh kasur Sebelumnya teman-teman itu tuh mobianya kecil Upgrade kesini ini cocok banget teman-teman Nambah space dan juga keleluasan teman-teman saat berkendara Kita gali bakal tampilkan secara keseluruhan interiornya Dari baris pertama, baris kedua dan ini untuk baris ketiganya Axel 7 yang satu ini langkah baiknya teman-teman Buruan punya untuk mobil keluarga teman-teman Mobil SUP pilihan teman-teman Kita bahas untuk promo dan juga harga di bagian depan Ini untuk bonusnya sendiri teman-teman yang bisa dapetin Itu tuh udah free kaca film Udah gitu free talang air Free tatakan plat Kotak P3K Apar dan juga teman-teman dapet free jasa servis Dan juga ada oli dan juga spare parts Selama 50 ribu kilometer Ataupun 2 tahun setengah Mana yang tercapai terlebih dahulu Bisa khawatir dengan mobil hybrid yang satu ini Kita garansi baterainya itu tuh sampai 8 tahun Bila ada terjadi kerusakan Di kurun waktu 8 tahun ataupun 16 ribu kilometer Itu tuh teman-teman diganti baru teman-teman Jadi gak usah khawatir Nah bagi teman-teman juga yang ingin melakukan pembelian cash Itu tuh harganya mulai Untuk OTR Jakarta ada di 310 ya teman-teman Untuk pembelian unit XL7 Alpha yang satu ini Itu belum dipotong promo Yang mau tau promonya Itu tuh silahkan japri ataupun hubungi kontak kalian Yang garis di bawah Nah untuk pembelian kreditnya sendiri Teman-teman cukup mengeluarkan uang DP di angka 10% saja Untuk data yang bagus dan juga rapih ya Yang mempuni tentang perbankannya Nah cicilannya kita mulai dari 1 sampai 8 tahun Opsinya bisa teman-teman pilih Jadi teman-teman lebih leluasa lagi Buat tanya-tanya XL7 Alpha yang satu ini Dikali juga masih banyak stok XL7 Beta Dan juga Jetta yang non hybrid Itu tuh teman-teman silahkan tanya aja Untuk produk-produk yang galis tadi sebutin XL7 Alpha Beta ataupun Jetta Transmisi metik ataupun manual Nah bagi teman-teman juga yang mau test drive Teman-teman silahkan hubungi kontak galis juga Yang galis diriakan di bawah Untuk test drive-nya sendiri kita Hanya ada XL7 Alpha saja Overall itu tuh rasa pun Ataupun suspensinya itu tuh sama Dengan XL7 Beta dan XL7 Jetta teman-teman Oke mungkin informasinya itu aja Tentang XL7 dari Gali Jangan lupa bagi teman-teman yang perlu unit ini Silahkan hubungi kontak galis yang galis sediain Di samping video ataupun di link deskripsi Jangan lupa teman-teman subscribe juga ya Gali Honor pamit Mohon maaf bila masih banyak kekurangan Dan terima kasih udah menonton videonya sampai habis Sampai berjumpa di video-video Gali yang lainnya And bye-bye Sampai jumpa di video-video Gali